Halo anak-anak, hari ini kita belajar tema 4, subtema 2, dan subtema 3. Mari kita belajar bersama. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita belajar tema 4, kewajiban dan haku. Subtema 2, kewajiban dan haku di sekolah. Subtema 3, kewajiban dan haku dalam bertetangga muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran, 1. Memahami tentang kalimat saran, 2. Menyebutkan contoh-contoh kalimat saran, 3. Memahami kalimat saran dengan kata. Sebaiknya, seharusnya. Materi subtema 2, kalimat saran. Masih ingatkah kamu, apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah sebuah pendapat terhadap pernyataan atau suatu peristiwa. Kalimat saran biasanya berisi solusi dari sebuah masalah tertentu. Kalimat saran biasanya bersifat positif. Tujuan kalimat saran adalah untuk memberi pertimbangan penyesuaian suatu masalah. Contoh tujuan kalimat saran, supaya pandai kamu rajin belajar. Kita melihat contoh yang ada di dalam gambar di bawah ini. Rudy sedang menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Karena, sementara ini kita belajar di rumah. Dan juga, ada contoh berikut kalimat saran. Sebaiknya, lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum berolahraga. Ya, anak-anak bisa melihat gambar yang ada di bawah ini. Mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum berolahraga. Ada contoh lagi, contoh kalimat saran berikut. Seharusnya, Anton tidak makan makanan yang berminyak karena sedang batu. Ya, anak-anak boleh melihat mengamati gorengan yang ada di gambar ini. Dan juga, ibu ingatkan sama anak-anak, tidak boleh jajan di luar. Di luar, dan makanan yang mamamu siapkan di rumah, anak-anak boleh menikmati. Makanan yang di rumah itu sehat. Ada contoh yang lain, contoh kalimat saran terakhir. Sepatu sebaiknya diletakkan di rak sepatu. Iya, anak-anak boleh melihat baik dalam gambar ini. Anton menyimpan sepatunya dengan baik di rak sepatu. Materi subtema tiga, kalimat saran. Masih ingatkah kamu dengan kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang ditunjukkan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Kalimat saran biasanya didahului dengan kata. Seperti, sebaiknya atau seharusnya. Mengenal tetanggamu, kalimat saran. Sebaiknya, kamu mengenal tetanggamu. Di mana, di sini kita melihat bersama pada sore hari, anak-anak bermain bersama dengan tetangga. Anak-anak boleh menikmati, melihat di gambar ini. Kewajiban dan hakku dalam bersama-sama. Anak-anak boleh melihat, menikmati dalam gambar ini. Ada yang bermain bola, sepeda, cungkitan, ayunan, lagi bermain dan masih banyak yang lain. Sebaiknya, kamu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalmu. Gambar A, kerja bakti, membersihkan lingkungan rumah. Anak-anak boleh menikmati, melihat, mengamati gambar yang ada di sini. Gambar yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Cinta lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya. Anak-anak boleh melihat dan anak-anak boleh lakukan di rumah. Kalimat saran, seharusnya kamu makan makanan yang sehat dan bergisi. Gambar, boleh melihat gambar. Gambar pertama adalah makanan pokok, sayuran, lauk pauk, buah-buahan. Dan yang kelima adalah susu. Orang biasa sebut empat, sehat, lima, sempurna. Kesimpulan Dari materi subtema 2 dan materi subtema 3 Satu, mengetahui kalimat saran terhadap pernyataan atau suatu peristiwa. Dua, kalimat saran biasanya bersifat positif. Tiga, mengetahui kalimat saran didahului dengan kata. Sebaiknya atau seharusnya. Tugas Bahasa Indonesia subtema 2 Anak-anak, kerjakan soal di samping, lengkapilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Anak-anak, boleh kerjakan di buku tugas, hanya kerjakan jawaban saja. Tugas Bahasa Indonesia subtema 3 Anak-anak, selesaikan soal dan lengkapilah pada titik-titik dengan jawaban yang benar. Kerjakan jawaban saja. Terima kasih, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua. Anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Kita bertemu pelajaran atau video yang berikut. Terima kasih.